Hai Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Umi Malik and Yusuf kali ini di hari minggu hari libur eh yang kerja libur yang sekolah memang udah libur stay at home Umi mau buat cendol tapi cendolnya nggak pakai ribet ya dulu kalau Umi lihat ya zaman orang tua kita buat cendol contoh aduh super ribet ya dengan meng nah adalah ya zaman now kita buat cendol simple cukup dengan satu bungkus agar-agar putih merek apa aja boleh dan mayjena kalau beli yang seperti ini 100 gram kita pakai separuh ya sudah itu airnya 500 mili dan kasih garam sedikit cukup seperti itu aja dah udah dimasak nanti udah mendidih kita masukkan ke dalam nih plastik segitiga nggak ribet buat cetakannya masukkan dipotong dan kita mencetaknya dengan ini ya kasih es batu di saat kita menguleni ya saat memijitkan nanti adonan kemari supaya langsung dia membentuk ya dan untuk pelengkapnya kita kita sediakan ini es batu untuk minumnya nanti saat menyajikan santan santan kelapa ini udah ini parut dan pelengkap berikutnya adalah gulanya untuk disantan nanti gula merah juga susu ya itu aja gimana cara membuatnya yuk kita lanjut mohon jangan diskip-skip minta bantuannya supaya kamu pintar saya pun senang ya sekarang kita masukkan airnya kita kasih sejumput garam kita kasih sejumput garam kita masukkan majenanya kita masukkan agar-agarnya kalau mau pakai wayang pewarna boleh kalau ini pakai putih dan nanti dikasih pewarna ya bun sudah itu kita ratakan dulu supaya tidak bergerinding dan kita masukkan majenanya separuh aja ya 50 gram oke kita aduk supaya tidak bergerindil ya kita aduk kita kasih pewarna ya bun jadi bahan utama tadi agar-agar maizena itu aja kalau ini opsional ya bun kewarnanya kita beli pewarna makanan ya bun biar lebih indah aja ya bun terus kita kasih panili panili pun opsional ya bun nggak pakai panili pun boleh pakai aja biar wangi udah sekarang kita masak sampai dia kental kita aduk kita aduk kita aduk kita pastikan tidak ada yang mengerindil dan kita biarkan sampai dia kental ya bun kalau maizena kan sebentar aja kental kita nantikan ya bun itu dia udah mendidih bun dan dia pun sudah mengental kita aduk terus simpel kan bun cukup agar-agar dan maizena saja sudah jadi cemilan buat keluarga satu bungkus agar-agar 500 ml airnya ya bun oke lalu kita pastikan kita masukkan masih panas ya kita masukkan ke pepin bag caranya seperti ini pepin bagnya kita masukkan ke dalam apa nih jak ataupun gelas ya kita masukkan lalu kita ikat lapikan dan kita kita sediakan es batu seperti ini dan ini sudah kita potong ujungnya kalau masih panas kita boleh menggunakan bantuan kain ya lalu kita pegang gini dengan kain dan kita pejit hmm kenakan es batunya kenakan es batunya supaya dia langsung menggumpal kita lakukan sampai habis nanti kita lihat hasilnya usahakan cepat supaya dia tidak mengental di plastik segitiganya ya bun umi selesaikan umi selesaikan dulu ya nanti kita lihat hasilnya oke itu dia cendol umi ya bentuknya ada yang bundar-bundar tapi jadilah cendol untuk arah rumahan umi ya itu dia bentuknya seperti itu ada yang panjang sambil menunggu itu sekarang kita buat air gulanya kita masukkan gulanya kita masukkan air kita isi air 1 liter hidupkan kompor kita tambahkan gula putih sesuai selera ya bun secukupnya ini umi setengah eh seperempat kita kasih maizena sedikit supaya kental kita aduk terus sampai gulanya larut ya bun ini gula putihnya sudah hampir selesai gulanya sudah mendidih dan sudah bisa kita matikan kompor sekarang kita siapkan santannya ini santan umi kita peras dulu santannya ya dan ini santannya kalau kita mau pakai santan segar jadi air yang sudah siap diminum air mineral atau air yang sudah direbus yang sudah dingin boleh untuk memerah santannya jadi itu pakai santan yang mentah ya kalau ini santannya supaya awet bukan untuk satu kali minum mungkin nanti siang atau sore diminum lagi santannya boleh kita masak ya biar tahan jadi ada dua cara kalau ini ini pakai cara yang supaya santannya awet tapi pastikan dia tidak pecah santannya kita perhatikan kalau nanti sudah mendidih kita matikan sambil kita menunggu mendidih santannya umi siapkan julu eh es batunya ya ini siapkan ini es batunya masukkan ya dan boleh juga dengan susu ya kita tambahkan susu oke kita masukkan ke gelas cantik seperti ini ya oke tuh santannya sudah mendidih sudah bisa kita matikan kompornya oke lalu kita ambil ini cendolnya oke lalu kita ambil ini oke terus kita masukkan air gula dan santannya serta susu kita masukkan air gulanya ini kita kasih air gulanya baru kita kasih santannya dan kita kasih susu full creamnya wah ini mesti rasanya nikmat sekali dan ini dia stay at home umi nikmati cendol yang higienis buat sendiri es batunya buat sendiri cendolnya buat sendiri santan diperas sendiri gula pun buat sendiri selamat mencoba membuat cendol dengan agar-agar kami icip dulu ya bismillahirrahmanirrahim koma bariana pima hmm alhamdulillah nikmat sekali ya gurih manis dan cendolnya itu hmm hmm selamat mencoba selamat mencoba yang baru bergabung di channel umi selamat bergabung terima kasih selamat datang morning assalamualaikum yang sudah biasa bergabung terima kasih banyak khusus 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 dunia akhirat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye